Halo semuanya, balik lagi bersama tim tukangku 1001 Di video kali ini, kita mau nunjukin proses pemasangan keramik oleh tim tukangku 1001 Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya Langsung simak aja Nah, ukuran temboknya diukur dulu kira-kira berapa Lalu disesuaikan dengan jumlah keramiknya deh Keramiknya juga diukur agar jumlahnya pas nanti Habis itu, tinggal dipotong keramiknya Kalau lagi diukur sekarang dengan tukangku 1001 lagi Penataannya juga harus rapi Sip, kita beralih ke pemasangan keramik di taman yuk Yang kedua, ada pemasangan di dinding juga Tembok dibobok plasternya Secara acak agar nanti semen di keramiknya bisa menempel dengan kuat Agar permukaannya pun rata Bisa dipasang tali bantu dari satu sisi ke sisi yang lainnya Selain temboknya yang diberi semen Keramiknya pun diberi semen juga Habis itu, tinggal dipasang deh Diketuk-ketuk agar semennya rata Lakuin semua sampai keramik yang paling atas Terima kasih telah menonton! Kita lanjut yang bagian bawah Kurang lebih pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya Jadi kita langsung simak aja prosesnya Nah, disini ada alat yang dinanya memastikan apakah pemasangannya sudah rata atau belum Jika belum rata, bisa diratakan lagi semennya Terima kasih telah menonton! 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 Bers 없이 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya